Pak bacanya apa ini? Jadi dikisahkan berarti dibaca apa? Iya. Hukiyah dikisahkan atau diceritakan. Terus bacanya apa? An roculan. Ah bukan an pak. Kalau masuk pada isim ini an apa pak. Sesungguhnya seorang laki-laki. Terus? Minbani Israelah. Minbani Israelah. Coba kalau ini adalah hukiyah pak. Mana ini naibul failnya? An roculan. Bolehkah anak jadi naibul fail? Takwil. Fail apa? Takwil. Iya betul. Ini namanya fail mu'awal. Jadi kalau nampian baca di anahu atadribi itu yang bisa di takwil masdar itu bukan hanya an. Tapi juga apa? Anah. Anah. Makanya di sini dibaca anak karena dia mempunyai mahal. Mahal ropa. Kemudian ini adalah isimnya ya. Anah roculan. Sesungguhnya laki-laki. Terus lanjut pak. Ini berarti apa? Iropnya? Minbani. Jarmajrur nih. Jarmajrur. Isro'ilah. Berarti? Untuk vilai. Untuk vilai. Jarnya menggunakan? Fathah. Fathah karena isim? Apa ilatnya pak? Alami. Azami ya? Azami. Azami. Ya sudah betul. Terus mana khobarnya hukiyah? Khobarnya hukiyah. Mana khobarnya anah? Kan tadi isimnya ada. Mana khobarnya? Abadah. Abadah. Abadah sendiri terdiri dari? Peel. Peel mati. Berarti boleh kita jadikan khobar jumlah di sini. Iyalah mengabdikan diri atau menghambahkan diri beribadah rojul tersebut. Berarti failnya disimpan. Berarti dibaca abadallah. Allah menjadi apa pak? Bafun rojul. Oke Allah ta'ala mabuduh ta'ala ini sifatnya. Terdiri dari fail mati pak ya ta'ala. Kemudian berapa tahun? Setujuh. Puluh tahun. Berarti jadi apa Sabina? Badal. Badalnya. Badal dari apa pak? Badal dari mana? Allah ya. Badal dari abadah ya? Badal dari abadah. Kok bisa? Kan. Apa tau maful unji? Bisa kita jadikan dhorof pak. Coba bacaan hu'ata diribi bahwa dhorof itu bisa terdiri dari adat. Salah sata'ayyamin. Seperti itu pak. Itu biasanya apabila dia dimutupkan pada sesuatu bermakna waktu atau tempat. Ya. Sabaina sana. Sanatan. Cuma disini dia nyandarnya itu jadi tamis ya. Kalau setelah Sabina. Berarti Sabaina sana. Sanatan. Fa'arada. 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 Ya. Maka kemudian Arodah ini adalah fi'il mati ya. Siapa? Allahu ta'ala. Artinya apa? Maka Allah. Menginginkan. Menginginkan. Nah berarti disini ta'wil masdar lagi. Bacanya apa? Ayyajlu. Ya. Jadi silahkan yang baca Ayyajlu itu bisa bermuhasabah bahwa ketika fi'il mutal akhir berupa mutal waw. Ya. Ketika mutal waw. Dia kalau nasob menggunakan fadha. Wahir. Jadi bacanya Ayyajluah. Ayyajluahu. Terus alal. Malaikati. Alal malaikati. Mudah ya. Jari majlur. Kemudian. Bacanya apa? Ba'ar. 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 Ya. Maka Allah mengutus. Ini fi'il mati. Ikut wasan afa'ala. Kemudian ini fa'ilnya. Mengutus Allah ilaihi kepada. Nya. Kepadanya. Untuknya maksudnya ya. Untuk si laki-laki itu. Mengutus siapa? Malaikati. Jadi apa? Mahfulunbi. Mahfulunbi. Kita baca apa? Malah. Malah. Malahkan. Ya. Malahkan menyuruh malaikat. Kemudian malaikat tersebut. Jadi kalau ada jumlah terletak setelah isim nakiroh. Itu jadi apa Pak? Nah. Nah adiyang. Seperti itu nanti. Nah ini jangan sampai salah. Bahwa akhbaro yukbiru Pak. Berarti. Artinya memberi kabar. Bu. Kepada si laki-laki itu. Terus. Danauah. Banyaknya Pak. Anahu sesungguhnya. Ia. Terus. Ma'atilka. Ma'atilka. Jadi tilka ini jadi mudhaf ileh ya. Fimahal lijarin ya. Sehingga kalau ada kalimat terletak setelah isim isyaroh. Ini isim isyaroh Pak. Ingat ini mahalnya mahal jar. Maka di sini harus dibaca. Jar. Jar menjadi. Ibaal ibadat. Badal ya. Ma'atilkal ibadati. Memberi kabar bahwa dengan ibadahnya tersebut. Ternyata. Lanjut. Layak liku. Layak liku. Apa artinya? Tidak layak. Tidak layak ya. Lakoh ya liku. Artinya tidak layak. Laki-laki tersebut bihi dengannya. Tidak layak kemana? Ini mafulun bihnya. Berarti dibaca. Tuhulal Jan. Nati. Sampai di sini paham ini? Alur ceritanya? Tidak ya. Tidak ngerti bu? Tidak. Bu di ceritanya bu. Ada seorang laki-laki. Dari Bani Israel. Dia itu bu. Menyembah kepada Allah selama 70 tahun bu. Kemudian Allah ingin mencoba memberitahu dia. Menampakkan dengan mengutus malaikat ya. Mengutus malaikat memberi kabar bahwa ibadah 70 tahun itu tidak layak kamu masuk ke surga. Jangan kau kira 70 tahun menyembah Allah itu bisa memasukkan kamu ke surga gitu loh seakan-akan. Kira-kira kalau ibu dikasih tahu nanti ada malaikat seperti itu apa responnya? Sedih. Sedih kah? Ngamuk kah? Atau berhenti ibadah? Tiba-tiba pas tahajud pak. Sambian datang malaikat. Eh kenapain kamu ibadah? Allah ini memberi kabar bahwa kamu itu tidak layak masuk ke surga. Meskipun kamu beribadah 70 tahun. Apa responnya Sambian? Tidak ya. Iya kak? Ini kalau ini enggak lain ini bu. Enggak ngurus gitu loh bu jawabannya hamba ini nanti. Enggak ngurus. Terus ini lanjutannya. Falamma Seperti itu. Falamma apa artinya? Tatkala Tatkala atau ketika Belago artinya? Sampai Sampai Kepadanya Maka Kholal Abid Jadi ketika kabar itu sudah dikasih tahu Kemudian berkatalah Seorang laki-laki yang tadi Seorang abid Menyembahkan diri kepada Allah Apa bilangnya ini? Nah Nahnu Nah Nahnu kami itu Kami Ya saya maksudnya Kami terus Kholika ya Kholikna Kalau Kholikna Berarti dia nyaingi Allah pak Ya Tapi kalau Kholikna Dia objeknya Kami diciptakan Lil'iba Kata Di Jermajrur Terus bacanya apa? Bayang bawi Bayang bawi Maka Seyogianya Bagi kami itu Anak Jangan sampai salah Abadayak Butuh Na'bu Na'budu Na'budu Nah'budu Ada annya Jadi Memang selayaknya kami itu menyembah Menyembahnya Menyembah Allah Ya seperti itu Terus Jadi Ketika malaikat mengasih kabar Dia malah bilang Kami itu Diciptakan bukan karena Untuk masuk surga atau kemana Kami itu diciptakan untuk Ibadah Nah akhirnya apa? Falamma Roja'ah Ketika malaikat itu pulang Nah ini failnya ya Falamma roja'al malaku Ketika malaikat itu pulang Kuala Allahu Ta'ala Maka Allah berkata Berfirman Apa? Mada Mada Kuala Abdi Jadi disini Apa Kuala berkata Hambaku Ngomong apa Hamba saya itu Ketika kamu kasih kabar Seperti itu kan Bilang apa Maka apa Bilang Allah Nah bilang malaikat apa? Kuala Berkata malaikat Ilahi Tuhan Anta Anta Alamu A'lamu Bima Kuala Ya Allah Engkau lebih tahu Pada apa yang dikatakan Hamba itu Kemudian apa Kata Allah Fakal Allah Mata Allah Berfirman Idhan Idhahuah Ketika Dia Lam Idhahuah Lam A'rodo Yuridu ya Jangan sampai salah Yuridu Yuridu Sukun Karena jazam Disini Lam Yurid Ketika ia tidak berpaling An Ibadatina Ibadatina Dari menyembah kami Panah No Tadi Rahma Keliru ya Disini Jangan baca Kirom Kalau seperti ini Karom Ma'al Karom Gak ada alibnya ya Ma'al Karo Karom Kedermawanan Panah Maka kami Dengan Kedermawanan Lano Oridu An Ku Kalau dia Agak berpaling Dari Menyembahku Ya Tidak berpaling Untuk beribadah Kepadaku Maka Kami juga Kata Allah Saya Ma'al Karami Bersama Kedermawanan Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu Ta'ala La Nu'ridu Anhu Tidak akan Berpaling Dari dia Maka Apa katanya Ish Ya Maka kata Allah Lanjutannya Ish Hadu Wahai Malaikat Saksikanlah Saksikanlah Ya Malaikati Wahai Para Malaikat Anni Kod Ghofar Tuh Lahu Sesungguhnya Aku sudah Mengampuni dia Akhirnya dia Masuk Surga Kenapa? Karena dia Memang Ibadahnya Tulus Karena Allah Bukan Karena iming Apa Apa Berarti Kalau Kepingin masuk Surga Agak Tidak Benar Kalau Kepingin masuk Surga Berarti Kurang Benar Itu Benar Karena Sudah Mengikuti Apa Yang Dikatakan Al-Quran Wabashirilladzina Amanu Amilus Salihati Annalahum Jannatin Tajri Mintah Dial Anah Cuma Kalau Levelnya Lebih Anumana Ya Antara Surga Dengan Yang Menciptakan Surga Ya Ini Level Paling Atas Sudah Iman Iman Premium Sudah Kalau Yang Masih Ingin Masuk Surga Itu Level Standar Bagus Standar Itu Ya Level Kita Standar Amin Amin After Atas Paling Tidak Masih Tidak Tidak No